Nah untuk steam ayamnya aku gunain ayam ini kan punggung terus bahannya aku buang kulitnya terus sayangnya terus yang lain dada kayak gitu aku buat sup sup sui yang udah ada videonya terus aku cuma gunain jamur wangi lah jamur kuping kayak gini sama Hongjo yang udah aku ambil isinya ya jadi cuma ini aja terus nanti ini dipotong-potong terus dibumbuin dulu jadi sebelum dimasak kita bumbuin dulu ya Nah aku akan potong ayamnya ya kalau yang punggung ya masih udah dicuci persih ya jadi motonya sesuai seleranya aja kamu suka pokoknya besar-besar ya besar-besar gitu kalau aku sukanya yang lebih kecil biar cepet matang gitu terserah ya pokoknya soal moton tuh terserah kalian aku akan potong seperti ini ntar kita terserah ini nanti di steamnya itu selama 12 menit Nah kalau ayam paha karena aku kan biasanya kan kalau steam itu apa itu nggak bisa meresap ke dalam ya jadi aku akan kayak gini nah tetep aja tulangnya masuk cuma teksturnya aja yang beda cara motonya seperti ini jadi bisa matang dengan sempurna kayak gini lebih baik ya daripada satu gini-gini tulangnya yang didalam masih mentah kalau kayak gini bisa bersamaan seperti ini gampang banget kok yang pasti kulitnya dibuang ya tapi ada yang nggak dibangin nggak apa-apa sih oke ini jika giniin gampang banget ya dari atas ke bawah yang udah lihai udah gampang banget ya yang pasti jadi dagingnya kan bisa langsung diambil ayamnya harus dicuci dengan bersih yang pasti biar nggak basah ya ini kering ya ini terus kita pembunuhin dulu ya Nah kita pembunuhin dulu cara membunuhin ayam kembang banget kita tambahkan garam atau penyedap sesukanya terus minyak wijen yang yang banyak lebih wangi gula merah atau gula putih sedikit merica nah aku akan ngasih arah sedikit ya ini bukan arah memapukan ya cuma sedikit aja kalau Chinese kayak gini kalau ya di Indonesia nggak usah taruh-taruh kecap asin sedikit nah kita aduk dulu kita aduk dulu sampai rata baru kita taruh tepung jagungnya sedikit biar nggak terlalu pecahkan rasanya jadi harus dilengkapi dengan tepung jagung nah kalau sudah seperti ini kita sebenarnya lebih enaknya itu sebagian dari ini hongcongnya itu harus ditaruh gitu kan sebagian aja kalau mau di foto-foto juga nggak apa-apa tapi aku nggak mau karena biar nanti makanya tuh terasa nah seperti ini terus kita tata di piring gampang banget ya Nah kita mulai ini ya naruh ayamnya gampang banget kayak gini kita buat bawahnya sedikit seling-selingin gitu ya terus kita taruh ayamnya yang udah kita tadi bumbuin kita tata sesuai selera kita ya Hai apa sih terserah pokoknya kita tetap biar semua merata gitu bernantangnya bodi steam semua juga nggak papa separuh juga nggak papa sesuai sesuai selera ya sebenarnya masak itu gampang cuma caranya itu kadang-kadang ada yang beda-beda gitu aku nggak bakal nggak akan masa semuanya ya kayaknya nih terlalu banyak kayak gini terus kita tambahkan sedikit jamur di atasnya lah terus sedikit hongcong juga di atasnya biar kelihatan nah nanti ini di steam selama 12 menit Oke 12 menit kayak gitu aja teksturnya gampang terus kita bisa tambahkan jahe di atasnya juga nggak papa tadi lupa ya enggak enggak ini jadi aku sekarang tambahkan jahe di atasnya sebenernya nggak papa sih nggak taruh jahe cuma buat pelengkap aja ya biar kelihatan manis gitu tambahkan cahe sedikit cahe nya harus diiris-iris kecil seperti ini selamat mencoba buat kalian gampang banget nah udah mendidih ya kita steam ayamnya dulu selama 12 menit ya gampang banget aduh sore steam selama 12 menit nah ini ayamnya udah 12 menit ya terus kita tambahkan sedikit ya cuma buat kemanis saja kiris kecil besar-besar ya gitu terus kita angkat ini udah mateng ini udah mateng ini udah mateng kita angkat sekarang nah udah mateng ini wangi cengkai wangi hongco cengkai simbol banget alat Chinese yang pasti ini mudah bareng mudah banget dipraktekkan ya ini sekarang mulai masak mulai apa mulai makan sore selamat menikmati ya